yo bro oke kita kali ini lanjut lagi ke yang part 6 nya oke sebelumnya kita load dulu oh ya disini gue mau kasih tau ya kalau gue kemaren waktu di event yang kali ini mau kita mainin di part 6 itu ngebug ngecrash gitu gue force close mulu gue gak tau kenapa tapi dan gue akhirnya coba bikin baru mulai dari awal ini dan gue coba samain sesamanya mungkin sampai semirip mungkin sama data yang kemarin dan sekarang itu gue di tanggal 18 spring kemarin kalau gak salah udah sekitar tanggal 25an dan udah ngelewatin event tapi udah ngelewatin event apa joe dan ini gue udah dapet juga event joe jadi semuanya lebih awal disini karena lebih cepet juga gue ngulang oke kita langsung mulai aja ini eventnya oke ini event tentang lila sama parsel ya si lila datang di depan rumah oke oke dia ngajak kita buat ketemu parselnya disini itu yang kamu ngajarin oke ah ah event ini banyak yang nanyain ya orang ada yang nanya kenapa dia udah ada di event ini tapi dia bingung buat nanamnya dimana sebenernya di event ini lu nggak harus di yang pertama ini nggak harus nanam nanti si parsel bakal nyali tempat tanamnya dulu dimana jadi lu enggak harus nanam langsung kita baca disini disebut bunga blumis tapi satu ini gue sebut di plastik yang belum pernah liat oke jadi ini bunga yang ditunjukin ini bunga plastik bunga tiruan dan yang aslinya itu belum pernah mekar disini aku ingin oke oke bunga blumis ini sangat langka kita katanya jadi susah abad ditanam disini dan dia minta tolong sama kita untuk tanamin tapi jangan ditanam dulu nanti dia di ngasih bibitnya disini dan bukan dan lu nggak harus tanam dulu bukan harus ditanam tapi nggak harus nanam sekarang oke gue coba untuk tumbuh muka disini tapi oke si Lilang kita bantuin karena dia percaya sama kita kalau kita berada di berhasil nanam nah disini si parsel yang ngasih bibit blumisnya tapi inget ya lu nggak boleh nanam sekarang jangan ditanam sekarang karena banyak yang nanya terus ditanam sekarang di depan rumah nggak bisa tapi jangan tanam nanamnya dulu nah disini dia kasih tahu untuk jangan nanamnya dulu aku ingin mengambil perawatan khusus dimana kita memutuskan untuk nanamnya oke ya lu bisa baca sendiri kalau si parsel yang ngasih tahu jangan ditanam dulu ini bibit tuh si parsel bakal ngasih tahu kita lagi nemuin kita lagi pas dia udah periksa dan udah nemu tempatnya dimana dimana oh iya gua lupa juga jadi kalau lu udah terlanjur nanam lu bakalan dan bibitnya udah nggak ada lagi lu bisa beli bibitnya lagi di toko lila yang tadi jelasin separsley kalau dia udah ninggalin beberapa bibit ini tadi tadi di toko lila ya kita bekerja sama aku tahu kita bisa oke kita kerjasama sama parsel yang sama lila disini tapi tidak ada bunga biru di koto ini atau di tokoku oke 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 jadi si lila mendukung kita penuh banget ya nah kita cek disini kita apa udah ada ini gua udah coba karena gua bikin ulang disini jadi gua coba nanam disini ini gua tanam ini yang kentang ini tanaman bunga dan oh iya gua juga lupa ingetin jangan lu pernah coba tanam bibit baru pas lagi hujan kalau kagak hasilnya kayak gini ada kemungkinan 50% bakalan hilang dan kemarin hujan jadi gua coba tanam aja dan hilang sampai 6 biji disini oke gua bakal kasih tahu tempat tanamnya dimana tempat tanamnya itu ada di danau harvest goodness jadi lu bisa kesono kita bahas kesono kali ini empatnya di danau harvest goodness jadi lu bisa nanam sekarang tapi nggak bakalan tumbuh jadi ini percuma ini ada anjing yang kalung biru pasti ujung-ujungnya kalau lu tanam sekarang mati nah disini disini tempat tanamnya lu bisa nggak salah lu bisa cangkul disini dimana cangkul ini deh malu masih nggak bisa ya Oh benar sikit ntar gua turun grafiknya dulu ntar ini dibuat tiga oke oh iya syaratnya ya syaratnya tuh syarat buat dapetin event lu harus ngedeketin lila sampai sekitaran HPnya eh HPnya itu sekitar 20 sampai 25 atau satu hati nah gua bakal ngasih unjuk kalau disini gua eh lila udah satu hati dan lu harus dat eh dan dia bakal muncul di depan rumah sekitar tanggal 18 sampai tanggal 21 atau 22 dan tanggal 24 oke ya dari tanggal 18 sampai 21 atau 22 gue lupa dan tanggal 24 jangan lupa untuk lu ambil-ambilin ginian ya heart yang warna merah oh iya sama kalau lu syarat yang kedua tuh lu harus jual ini tanaman kayak gini bunga-bungahan bukan tanaman sayuran kayak gini bukan kayak wortel gitu terus kayak beri bukan tapi tanaman bunga-bungahan yang lu tanam sendiri yang lu tanam sendiri dan lu jual ke toko lila gua contohin kayak gini lu kan udah tanam ini nih si bunga yang ini gua kasih tau bibitnya dulu deh bibitnya itu yang ini ini bibitnya benih fiery dress silver bell sama alfava lu bisa tanam ini tapi gua saranin sih yang fiery dress sama silver bell buat nuntasin event ini lu disuruh jual ini syarat utamanya jadi lu disuruh jual yang fiery dress atau silver bell tadi sebanyak 4 biji 4 lu jual nih nah nanti pas tanggal 18 nya dia otomatis bak si lila sama parsley bakal otomatis datang ke kebun lu kayak tadi terus bakal lu diundang sama lila buat ketemu parsley kayak gitu ya jadi syaratnya tuh lu cuma butuh deketin hati lila sampe sampe satu hati kayak gini ini tandanya satu hati kalo warnanya ungu cara deketinnya karena kemarin ada yang nanya cara deketinnya nah ini cara deketinnya lu kasih hadiah aja kayak gini oke lila itu paling suka beri blueberry yang ada di depan toko ronal sama tanaman bunga-bungahan gitu nah yang kedua lu harus datang di tanggal eh itu event itu bakal ada di lu tanggal 18 sampe tanggal 21 atau 22 dan tanggal 24 nya kalo gak salah sisa tanggal 23 nya itu event deh ada hari apa aku lupa kayak sama lu syaratnya harus ngejual bunga kayak gini bunga yang lu tanem sendiri bukan red herb kayak gini atau yang green itu bukan tapi bunga yang lu tanem sendiri itu harus lu bener-bener tanem sendiri gua udah pernah coba waktu itu gua jual red herb disini gua jual red herb yang gini 4 biji juga tapi sampe tanggal 24 25 malah gak muncul-muncul si lila depan rumah oke jadi kayak gitu aja syaratnya tadi udah gue sebutin kalo kurang jelas lu bisa liat di atas dari tadi muncul syaratnya oke kalo menurut lu ini semua berguna dan bermanfaat jangan lupa untuk like, share, subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati